Halo guys, masih di channel kita AD Review dan kali ini kita ada kesempatan mencoba 3 jenis produk dari Zola nah Zola ini adalah brand internasional dengan quality control internasional guys yang sekarang sudah mempunyai official store atau toko resmi di Tokopedia jadi semua produk dari Zola ini bergaransi 1 tahun dan kerennya sekarang lagi ada diskon 50% nih sampai tanggal 7 Juni 2018 so buruan cek linknya di kolom deskripsi dan yuk lanjut untuk produk yang pertama yaitu kabel data intelligence to lightning cable sekilas terlihat seperti kabel data biasa tapi jangan salah ini kabel data pintar guys di kemasannya tertulis auto power off to protect your device yang mana kabel data ini bisa memutuskan daya secara otomatis saat daya baterai iPhone sudah penuh saat proses charging maka LED ini akan berkedip seperti ini dan saat penuh LED ini akan mati ya yang berarti tidak ada daya masuk ke iPhone yang pastinya melindungi iPhone kita dari overcharging dan cocok banget nih bagi anda yang sering ngecharge HP dan ditinggal tidur nah untuk spesifikasinya ini menggunakan material TPE berkualitas dan bentuknya gepeng gini ya jadi mudah untuk dilipat ini panjangnya 100 cm kepala USB nya terbuat dari stainless dan ada lampu indikatornya ya nah kecepatan arusnya ini 2,1 ampere jadi proses chargingnya cepat dan untuk sinkronisasi data juga stabil untuk harga normalnya ini sekitar Rp99.000 dan bergaransi 12 bulan dan selain ini banyak juga loh tipe kabel data lain dari Zola untuk perangkat Android dan iPhone yang support fast charging selanjutnya barang yang kedua yaitu Zola USB Charger Thunder 2Q yang tersertifikasi Qualcomm Quick Charge 3.0 yang diklaim pengisian dayanya 4 kali lebih cepat dari fast charging charger lainnya dan bener guys ketika saya coba untuk mencharge Samsung Galaxy S6 Edge ini dia support fast charging dan gak sampai 1 jam sudah 80% dan sekitar 1 jam 20 menit untuk full chargingnya nah untuk bentuknya ini ringkas materialnya kerasa berkualitas dan ada 2 output nih fast charging dan biasa kalau saya sih biasa pakai fast charging untuk Android dan output satunya untuk iPhone dan bisa charging secara bersamaan USB charger dari Zola ini juga ada 5 sistem proteksi yaitu proteksi terhadap overvoltage, overcurrent, overpower, short circuit dan juga overhead untuk harga normalnya ini Rp199.000 dan juga bergaransi 12 bulan lanjut ke barang yang terakhir yang paling keren banget nih yaitu Falcon Powerbank Real 10.000mAh Powerbank ini memiliki 3 output yaitu 2 USB biasa dan 1 USB Type-C output 1 ini 5V 2.1A Quick Charge selanjutnya teknologi PD atau Power Delivery yaitu teknologi fast charging pada output Type-C yang dikhususkan pada iPhone X dan juga iPhone 8 dan 8 Plus dengan teknologi ini pengecasan iPhone dari 0-50% hanya memerlukan waktu 30 menit saja sedangkan teknologi Qualcomm 3.0 pada Zola Falcon adalah teknologi fast charging yang dikhususkan untuk perangkat Android seperti Samsung SE, S7, SE dan juga S9 dengan kemampuan mempercepat pengisian daya hingga 4 kali lebih cepat dari powerbank biasa dan untuk charge powerbank ini juga cepat guys dengan Type-C input PD maupun micro USB dengan menggunakan Qualcomm 3.0 power adapter butuh waktu sekitar 2-3 jam saja nah ketika charging LED powerbank ini menampilkan warna putih ketika proses charging biasa dan warna hijau ketika fast charging powerbank ini juga smart charging guys jadi bisa mendeteksi kebutuhan voltage dan ampere perangkat Anda sehingga baterai perangkat Anda tidak cepat aus atau rusak dan juga didukung dengan 10 sistem proteksi sehingga aman digunakan untuk pengguna nah untuk desainnya ini premium, elegan, minimalis dengan bahan metal dan rubber oil Zola Falcon ini memiliki desain yang tipis, kecil, ringan dan nyaman untuk digenggam dan dibawa untuk berpergian powerbank ini bergaransi resmi 18 bulan untuk harga normalnya ini sekitar Rp 3.99.000 dan saat launching pre-order di Tokopedia hanya Rp 1.99.000 saja guys buruan cek linknya di kolom deskripsi nah gimana menurut Anda? mana yang paling keren dan berfaedah? coba berikan pendapat Anda di kolom komentar dan sekian dulu video dari saya Ade dan sampai jumpa di next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.